Intro Ya pemirsa Satelit TV Inyong Epol Kita sudah ada di segmen yang kelima atau segmen terakhir Untuk dialog interaktif edisi spesial malam hari ini Bersama Mas Ferry Juliantono Bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra Ya Mas Ferry, tadi kita sempat terhenti di menurut Anda Masyarakat Jawa Tengah ini butuh perubahan atau satu hal yang baru Perubahan seperti apa sih Mas? Lebih spesifik, mungkin singkat saja Perubahan yang harus terjadi adalah perubahan dari yang tadi termiskin nomor 12 Provinsi Jawa Tengah harus keluar dari itu dan menjadi daerah yang justru menjadi maju Kemudian 30% penduduk Jawa Tengah, sekitar 6 juta yang bekerja di sektor petanian Itu harus didorong maju Karena kalau kita sudah menyelesaikan masalah pertanian Itu artinya kita sudah menyelesaikan sebagian masalah terberat dari Provinsi Jawa Tengah Selebihnya kita akan dorong industri dunia usaha dan lain sebagainya Termasuk juga sektor pariwisatanya menjadi sektor-sektor yang unggulan Dan di luar itu perubahan yang ada yang diharapkan oleh Jawa Tengah adalah perubahan gaya kepemimpinan Tidak bisa lagi masalah yang sekompleks dan seberat yang harus diatasi di Provinsi Jawa Tengah Diatasi oleh gaya kepemimpinan yang menonjolkan pencitraan dan lain sebagainya Ini perlu kepemimpinan yang memang kerja keras Yang mau turun dan memberi solusi yang tepat Menurut saya begitu Itu ya perubahan-perubahan Ke Mas Indaru Mas Tapi tidak menutup pemimpinan Nanti walaupun tadi Mas Ferry tadi sampaikan bahwa Kita masih sama-sama menunggu hasil dari partai ya Tapi tidak menutup pemimpinan akan terjadi head to head nih Antara incumbent mungkin dengan Mas Ferry Apa yang sebenarnya harus dilakukan seandainya Hal itu terjadi ini ketika kita berada-ada mas Iya saya pikir Mas Ferry sudah paham lah Apa yang harus dilakukan Artinya bahwa informasi yang didapat tentang kelemahan Tentang kekurangan, kepemimpinan di era sekarang itu Menjadi modal untuk yang harus diperbaiki Dan saya pikir ini juga Mas Ferry juga harus fair Yang kemudian yang baik juga harus didorong Nah ini yang saya pikir tantangan menarik untuk wilayah Pralimah Sakep Untuk kemudian kami menitiplah Kalau toh beliau nanti akan duduk itu adalah Bagaimana mensinerjikan lima daerah ini Menjadi sesuatu yang saling menopang Saling itu Pasti sumber pertanian di berbagai tempat itu kan Di sini gak ada Yang kemudian industri yang kemudian menopang Tapi industri-industri lain yang kemudian tidak berhubungan dengan Produk-produk yang anda di dalam Baik itu padi, baik itu gula, baik itu kopi dan lain sebagainya Dan beberapa tempat yang lain juga nanti kan perkembangan di sini menjadi jasa Ada bandara, ada relganda yang kemudian ada tol yang akan ke arah Cilacap Ini akan, akan bandara ini menjadi kota transit perkembangan kota Ini akan sangat-sangat bersinergi yang sangat besar Dan saya pikir peluang-peluang ini bisa ditangkap oleh Mas Ferry nantinya ketika dia mendapatkan rekomendasi Untuk kemudian menjadi tawaran-tawaran konkret kepada masyarakat di sekitar sini Dan itu saya pikir bisa menjadi hal-hal yang selama ini tidak dilakukan oleh pemimpin sekarang Dan ini bisa jadi salah satu modal ya Untuk kemudian akhirnya bertarung dalam pemilihan gubernur ya Terakhir Mas Ferry mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa satelit TV yang ada di wilayah Banyu Mas Raya ini Mas Ya saya tentu mengharapkan doa, restu dan dukungan dari masyarakat Banyu Mas Raya Supaya diberi kelancaran Insya Allah rekomendasi bisa kami dapatkan Dan partai Gerindra saya sendiri bersama dengan koalisi partai-partai yang lain yang insya Allah akan terbentuk Itu akan bisa mengusung kepemimpinan baru di provinsi Jawa Tengah Yang insya Allah juga akan bisa membawa perbaikan dan menjadikan provinsi Jawa Tengah ini menjadi poros baru ekonomi nasional Oke, iya itu tadi Terima kasih Mas Ferry sudah hadir malam hari ini di studio satelit TV Terima kasih juga Mas Tidak ada atas pandangannya Luar biasa Mas Ina Abis ini silahkan dilanjut Untuk nomornya Baik, pemirsa satelit TV Kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita malam hari ini di Dialog Interactive Edition Spesial Bersama Mas Ferry Juliantono Bakal Jalan Gubernur Jawa Tengah Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!